Ya, jumpa lagi sekarang bersama saya Mario Agustian Nasud. Kali ini bukan di content founder and money, tapi kita bakal bahas produk-produk keuangan yang ada kerjasama dengan Finansialku. Karena banyak sekali sahabat Finansialku yang bertanya mengenai produk-produk keuangan yang ada di aplikasi Finansialku yang sampai sekarang sudah mencapai 135 ribu pengguna di Android. Iya, berarti kita 5 ribu, tapi udah 140 ribu. Ya, lanjut saja saya akan memperkenalkan head of business development dari Danain. Ini ada gini ya, Kak? Ada ya, oke. Salam Allah kalau gitu. Dengan Pak Arman, saya lupa. Eh, halo guys. Youtuber kan, youtuber. Halo guys. Jadi Danain ini merupakan salah satu instrumen, gak boleh nyebut investasi ya saya? Kita lebih baik disebut salah satu untuk mengembangkan dana dengan cara yang legal. Melalui peer-to-peer lending namanya Danain. Yes. Boleh dijelaskan Pak, peer-to-peer lending itu apa dan Danain itu apa Pak? Oke, halo semuanya, kenalkan saya Arman Dwinanda, masih komit untuk bersama Danain. Nanti abis nonton ini banyak ini lagi yang masuk. Ya, karena menurut saya itu saya pernah terjun di peer-to-peer lending juga sebelumnya. Terus berapa tahun? Ya, peer-to-peer kan baru access ini kan 2017 ya Pak ya. 2017 ya, sekitar segitu. Jadi ya, trend-trendnya ke peer-to-peer, mulai ngikut lah saya di peer-to-peer juga. Sebelumnya banyaknya di fintech-nya payment gateway sih Pak. Payment gateway. So, dari perkembangan fintech sendiri, akhirnya orang banyak ngeliat fintech ini cabangnya banyak. Kayak ada orang yang pakai wallet, sekarang tuh dengan OVO atau GoPay, itu masuknya fintech. Nah, peer-to-peer lending ini bagian dari fintech. Cuma banyak orang salah kaprah fintech ini yang peer-to-peer lending ya. Toh ini pinjaman online gitu loh Pak. Yang ibaratnya orang minjem langsung cair, terus bunganya bisa sampai 4.000% per tahun. 4.000%? Tapi sekarang udah diatur kan Pak? Itu diatur. Tapi yang diatur pun juga 0.8% per hari. Jadi kurang lebih 298% per N6. Gitu. Ya, itu balik lagi ke kemampuan teman-teman sih. Karena basically peer-to-peer lending yang jenisnya pinjaman online itu, itu membantu buat teman-teman yang nggak punya akses ke bank sebenarnya. Jadi dia bikin gimana caranya dana darurat ini cepat keluar tanpa harus administrasi bank, tanpa harus melakukan apa ya, yang mereka nggak punya akses ke bank itu bisa terbantu. Tapi ibaratnya kayak pisau bermata dua lah. Kalau orang nggak mampu juga, yang banyak kejebak itu, dia nggak mampu minjem, kemampuannya cuma segini, tapi minjemnya di banyak pinjaman online Pak. Baik legal atau nggak legal. Akhirnya ya kejebak sendiri gitu. Jadi harus bijaksana lah. Nah makanya beruntung, saya kenal sama financialku.com nih, kita banyak diajarin juga, terutama dari peer-to-peer lending nih, tentang literasi keuangan, bagaimana mengelola keuangan. Nah, dana yang sendiri ngerasa cocok dengan financialku.com karena kita ngeliat bahwa kita visinya sama sebenarnya. Yang pertama, bagaimana sih teman-teman nih, khususnya generasi millennials nih, udah mulai bisa tahu visinya ke depan untuk ngembangin uang. Mungkin selama ini yang dikenal produknya kayak deposito yang paling aman, atau reksadana. Nah, kita mau kenalin salah satu jenis mengembangkan uang, itu namanya peer-to-peer lending. Oke. Gitu loh Pak. Nah, peer-to-peer lending basically ini konsep yang sudah kuno Pak. Sudah kuno? Sudah kuno. Jadi kayak minjemin orang, nanti orang itu bisa minjem, ngebalikin, terus nanti dilebihin. Sebenarnya seperti itu, konsep kasarnya lah. Kayaknya nalangin temen. Nalangin temen lah. Jadi dana nalangin temen. Cuma peer-to-peer lending ini banyak jenisnya. Ada yang ngebantu UMKM, untuk mereka misalnya baru... Borrower site-nya. Iya, borrower site. Jadi borrower itu orang yang minjem, lender itu orang yang memberikan pinjaman. Nah, itu peer-to-peer. Jadi dari lender ke borrower. Betul. Nah, ada yang jenisnya minjemin UMKM. Contohnya UMKM ini nggak punya akses untuk ke bank, misalnya dia kurang, misalnya ya secara portfolio dia kurang, baru setahun jalan, dua tahun jalan, belum ada historical-nya. Jadi alternatif untuk minjem lewat peer-to-peer lending. Oke. Gitu. Ada juga yang di bidang agriculture, kayak ngebiayin untuk petani, daripada dia kena tengkulak dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, itu semua berbasis pada credit scoring, Pak. Oke. Jadi credit scoring itu, misalnya Pak Mario punya usaha tambak ikan nih, Pak. Mau ngegedein tambak ikannya. Terus mereka minjem lewat konsep peer-to-peer lending nih, entah peer-to-peer lending yang manapun juga. Nanti kita credit scoring nih, kira-kira secara mitigasi resiko, kemampuan bayarnya Pak Mario, bisa atau nggak nih, secara usahanya maju atau nggak, kita lihat laporan tahunannya, dan segala macam, segala macam. Nah, begitu oke, menurut kita oke, kita lempar ke para lender kita. Di marketplace. Di marketplace. Jadi kayak marketplace aja. Betul. Jadi kita kayak mempertemukan orang yang butuh pinjaman, sama orang yang kelebihan uang nih, buat mau ngembangin uangnya gimana. Sebenernya sama kayak fungsi bank, intermediary, atau? Enggak. Karena kalau bank ini kan bergeraknya on balance sheet, Pak. Kalau kita? Kalau kita off balance sheet. Kita nggak boleh ngelola dana masyarakat. Oke. Jadi apapun yang masuk dari lender kita, itu pass through langsung ke borower kita. Tampah harus mampir. Tampah harus mampir. Jadi kita nggak boleh tuh muterin dana, segala macam. Jadi sebenernya kita kayak broker lah. Lemburin ya? Iya, cuma kayak. Max making aja. Cuma kayak broker. Terus kita dapet komisi lah dari, ibaratnya kan namanya jasa ya, bukannya yasam ya, Pak. Jadi tetap harus ada komisi yang dari hasil mempertemukan dua orang belah pihak inilah. Tapi secara apa? Secara teknologi. Karena kalau dari satu-satu, kita jalan nih, nyari si orang A, si orang B, eh mau nggak nih minjemin si orang ini? Kan lama. Akhirnya dengan secara konsep digital, kita bisa cari lender dari Sabang sampai Merauke tanpa harus buah kantor dari Sabang sampai Merauke, Pak. Betul. Mendukung inklusif. Betul. Nah, itu yang ngebuat cost secara cost, kita jauh lebih murah dibanding bank sebenarnya. Karena kita nggak... Lembaga keuangan lainnya. Atau lembaga keuangan lainnya. Karena kita nggak perlu buka cabang untuk kita ngejar para lender kita. Atau borower kita pun juga tinggal mengakses melalui aplikasi. Mereka bisa ngikutin apa yang dibutuhkan, ya bisa jalan. Itu. Di dalam web sector. Itu secara... Kalau kita danain.co.id, itu peer-to-peer lending secara umum, Pak Mario. Nah, kenapa saya memilih danain dibanding peer-to-peer lending. Ya, karena banyak, Mas. Sekarang total udah 200. 232 yang terdatar. Yang ngasih nganti 150-an kalau nggak salah. Kalau total berarti 400. Ya, kurang lebih. Itu yang punya niat untuk mendaftarkan diri. Betul. Kalau yang ilegal, banyak lagi. Yang ilegal itu yang ditutup kemarin seribu sekian ya. 1.200. Tapi dia kayak ini, Pak. Kayak amubah. Membelah diri. Bisa membelah diri. Mati satu, tumbuh seribu. Gitu, Pak. Ya, karena basically, pinjaman online itu kan awalnya tuh banyaknya masuk dari Cina, Pak. Karena Cina sendiri ini kan di negaranya sana sudah terlalu banyak jenis pinjaman online. Collapse juga sih. Collapse, akhirnya pemerintah batasin. Nah, investor-investor Cina ini banyak yang lari ke sini buka peer-to-peer lending ilegal. Kalau dana-in? Dan cengkuak juga. Enggak. Kita basically adalah perusahaan karya anak bangsa sih. Asli. Itu mengutip sebuah kata karya anak bangsa tuh bagus. Jadi kita karya anak bangsa sebenarnya. Tapi belum menusuk nih. Kenapa pilih dana-in? Oke. Kalau saya milih dana-in, karena saya kerja di dana-in, tapi saya ngeliat konsep bisnis dana-in ini, begitu saya bergabung, sangat menarik, Pak. Pertama, saya ngeliat belum ada peer-to-peer lending, code-en-code yang mengklaim bahwa dia pakai namanya agunan. Selama ini yang saya tahu yang pakai nama agunan itu, misalnya dia menggunakan agunan, let's say, rumah. Tapi rumahnya itu bukan berarti kategorinya diagunin, gitu, Pak. Jadi hanya berupa PPJB, pengikatan angkat jual-beli aja. Saya rasa dari segi hukum kurang kuat. Atau yang dia bilang pakai agunan, tapi ternyata itu invoice financing. Nah, jadi... Invoice financing itu apa, Pak? Invoice financing misalnya, saya punya proyek dengan suatu perusahaan yang cukup bagus. Nah, karena saya nggak punya pendanaan untuk proyek saya, saya mengajukan pinjaman melalui peer-to-peer lending dengan jaminan invoice tersebut, Pak. Invoice-nya itu? Invoice tersebut. Akan dibayar tanggal berapa, akan dibayar proyek keberapa. Jadi invoice itulah sebagai jaminannya, sebenarnya. Nah, menurut saya pun itu kurang kuat lah, ya. Nah, saya didanain ini yang menarik adalah underlying kita adalah kita kerjasama dengan pergadaian swasta. Siapa, Kak? Gadaimas, Pak. Bisa dibuka di gadaimas.com. Oke. Gadaimas itu sama danain ada hubungan apa? Hubungan rat. Kakak adik, sebenarnya. Bisa dijelasin itu, Pak. Karena apa? Karena bisa mungkin jadi salah satu pertimbangan teman-teman sobat finansialku juga mengembangkan dananya di danain. Oh. Jadi, secara startup, ini kita startup, Pak, danain ini. Cuma startup-nya rasa korporat. Startup rasa korporat. Kenapa? Karena secara grup kita udah eksis 40 tahun. 40 tahun. Grup kita ini Serba Mulia Group. Serba Mulia Group. Itu bergerak di bidang otomotif, distribusi, financial. Kita punya smart multi finance, kita punya kooperasi, kita punya pergadaian emas. Kita ada dua pergadaian emas. Satu, kita akuisisi dari pergadaian swasta juga. Kita akuisisi. Itu nggak cuma emas, elektronik juga. Terus juga terima juga gadai kayak kendaraan bermotor juga. Nah, jadi basically sekarang sih kita kerjasama dengan pergadaian kita sendiri. Bukan pindah kantong sih, tapi biar mitigasi resiko kita itu bisa lebih terkontrol. Karena kalau secara konsep, sebenarnya kita ini seperti merefinancing kepada pergadaian. Menarik sih, Pak. Refinancing ke pergadaian. Ya, seperti gitu konsepnya. Jadi kalau kita pilih sembarangan pergadaian, ngerinya bad tag record-nya bisa berantakan semua. Dan NPL-nya pasti ini gara-gara satu pergadaian, NPL-nya bisa jeblok banget, Pak. Karena sama ini, Danain masih memegang record terbaik bagi kami, bagi saya ya. Itu dengan NPL-nya 0%, Pak. 0% dan TB 90 harinya itu juga 100%. Jadi nggak pernah ada overdue. 100%. Kita overdue telat bayar satu hari pun nggak ada. TKB 90 hari itu bisa dijelaskan, Pak, ke teman-teman. Karena sekarang semua website peer-to-peer lending ada. TKB 90 hari. Ya, itu apa itu, Pak? Jadi itu kewajiban dari OJK sendiri untuk melampirkan TKB 90 hari. Jadi ada nggak sih keterlambatan yang sampai 90 hari sih, Pak? Dari misalnya overdue-nya, misalnya dikasih jedah waktu 3 bulan, ternyata MOLOR nih, PEMBOROWER-nya. Sampai 90 hari, kayak gitu. Nah, itulah. Ada nggak tingkat seperti ke mundur, gagal, apa? Bukan, mundur lah, bayarnya itu ada nggak? Nah, rata-rata sih pro peer-to-peer lain ya, di angka 90%-an lah ya. Berarti 10% gagal bayar? Bukan, nggak harus gagal bayar, Pak. Jadi, mungkin itu di-cover sama insurance atau source lain ya, tapi telat bayarnya sampai 90 hari, Pak. Keterlambatannya. Gak sih. Berarti udah 3 bulan. Belum, belum ini lah, belum beres. Belum terselesaikan. Belum terselesaikan. Nah, itu ada di sini. Makin rendah nilai TKB-nya makin... Sama sekali nggak ada keterlambatan. Mantap. Mantul katanya. Kita pulih lagi nih. Kenapa kok bisa tidak ada keterlambatan itu? Karena memang dana itu, kalau saya baca tagline-nya itu, peer-to-peer landing pertama yang guna atau gimana? Jadi, tagline itu udah kita ganti, Pak. Oh, ganti lagi. Karena kita nggak boleh kata pertama itu, nggak boleh kita gunakan. Ini untuk peer-to-peer landing lain juga ya, jadi nggak boleh ngomong kata pertama, nggak boleh ngomong kata teraman, kayak gitu-gitu. Terama, teraman, nggak boleh. Jadi, nggak boleh. Jadi, kita main yang... Terdepan, Pak? Terdepan, kayaknya yang pake ter-ter juga. Masih nggak boleh gitu. Ini diatur. Diatur sama OJK. Jadi, OJK sangat concern sekali bahwa kita harus mempromosikan sesuatu, jangan jual kecap. Jangan jual kecap. Karena kalau... Jual ini, dana. Iya. Kan kalau kecap, salon nomor satu katanya, kan? Kalau jual. Jadi, kita jualnya, jual logikanya orang untuk menilai aja sih. Nah, saya nggak mau ngomong pertama, cuma sampai saat ini saya belum temukan peer-to-peer landing yang beragunan emas, Pak. Gitu. Untuk di Indonesia, khususnya ya. Saya belum menemukan yang benar underlying-nya itu pake emas. Nah, kalau kita ngomong emas ini, sesuatu yang liquid, Pak. Kayaknya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, rata-rata orang ya investasi ya. Kalau ngomong investasi itu paling aman, atau dibilang safe haven-nya ya. Itu ya emas. Emas ini karena pertama, harganya cenderung naik dari waktu ke waktu, sama liquid, kan? Kalau dijual juga. Nah, menariknya di kita, kenapa kita bisa bilang bahwa kita nggak mungkin terlambat 120 hari. Jadi gini, di aturan pergadaian, itu namanya titip emas itu sampai 120 hari, Pak. 120 hari? 120 hari. Cuma 4 bulan. 4 bulan. Tapi, si orang yang titip emas itu bisa melunasin kapanpun juga. Ya boleh dong. Kalau ada duit, ya saya lunasin. Betul. Menariknya kalau emas ini sebenarnya kecenderungannya adalah untuk orang minjem jangka cepat, Pak. Contoh misalnya, suaminya baru gajian tanggal 1. Terus istrinya mungkin ada kebutuhan mendadak. Nah, dia sebelum, itu dia nyekolahin dulu emasnya nih, Pak. Nanti tanggal 1 ditebus. Misalnya tanggal 20 sekolahin, tanggal 1 ditebus, gitu emasnya. Harjen. Harjen, kayak gitu. Nah, akhirnya kan itu jauh lebih cepat perunasannya. Oke. Makanya yang TKB 90 hari itu masih 100%. Betul. Tapi itu hanya salah satu contoh. Sebenarnya contoh yang paling penting adalah gini. Kalau saya lihat tadi, segini. Jadi, mitra kita pergadaian emas ini, namanya PTMAS ini, atau Gadai Emas, tagline-nya. Mereka ini yang mencari borrower sebenarnya, Pak. Borrowernya datang ke pergadaian. Ini dua entitas yang berbeda. Dua entitas yang berbeda. Borrower datang ke pergadaian, mereka menggadaikan emasnya. Emasnya ditaksir, asli atau enggak. Nah, si PT pergadaian emas ini, pergadaian emas ini, dia bayarin dulu, Pak. Oh. Sejumlah nilai yang dipinjam. Makanya Bapak sebut tadi refinancing. Refinancing. Kenapa harus dilakukan, kayak kasih uangnya dulu ke borrower yang datang? Karena konsep bisnis pegadaian itu quick loan. 15 menit harus cair. Iya. Gitu. Setelah emasnya itu benar-benar ditaksir oke, enggak ada masalah, yaudah. Berarti itu emasnya sudah oke. Dan pegadaian akan mengeluarkan, pegadaian swasta kita akan mengeluarkan 80% dari nilai yang ditaksir pada saat itu. Jadi LTV-nya itu cuma 80% yang dikeluarkan. Seperti itu. Nah, akhirnya enggak ada ruginya juga sebenarnya kan. Ada spread-nya. Mas taksir cuma kasih 80%. 80%. Jadi ada segeri 20%-nya lah ya, untuk jaga-jaga kalau terjadi. Itu mitigasi risiko pertama itu ya? Betul, dari pihak bergadaian. Yang kedua, emas tersebut juga di-cover dengan asuransi. Termasuk asuransinya dari, kalau terjadi fraud dari orang dalam juga. Sampai internal pun? Internal pun di asuransi ini. Kalau ada kecurian, segala macem. Cuma risiko gagal bayar, tapi risiko internal fraud pun di. Karena kalau di bisnis pegadaian itu yang masalah, bukan emasnya itu palsu, Pak. Masa palsu sampai dibilang itu kecil banget. Karena pentaksirnya sendiri itu harus certified. Dan itu ada sekolahnya. Sekolahnya naksir, emas aja kayak gitu. Naksir emas. Walaupun mbak-mbak juga yang naksir emas. Mas-mas yang naksir juga emas juga gitu loh. Jadi, di sekolahnya seperti itu. Jadi kecil banget kalau sampai pentaksir itu ketipu, mas ini palsu atau enggak. Karena alatnya lengkap. Pernah cuma itu cuma 0,00 sekian persen lah ya. Itu juga kesalahannya juga enggak fatal sih sebenarnya. Nah, yang sering kejadian, atau yang pernah kejadian enggak sering sih di kita, itu fraudnya dari orang dalam sendiri. Misalnya dia, ya main lah, atau segala macem. Tapi itu kita langsung polisikan. Tapi itu pernah terjadi? Pernah. Dan kalau hal itu terjadi, bagi lender, tetap dibalikin ruangnya? Betul. Jadi, mitigasi kita kedua adalah yang melakukan, menjamin pokok dan bunganya itu adalah si mitra pergadaian, Pak. Oh, pokok plus bunga. Betul. By the way, atau ngomong-ngomong, itu bunganya berapa, Pak? Return-nya. Dari dana ini sendiri. Kan kita belum masuk situ juga. Sebelum masuk situ, saya jelasin mitigasi resiko dulu kali ya. Jadi, di pergadaian sendiri, dia punya gini, Pak. Punya aturan, semua itu 120 hari, tadi saya bilang. Tapi bisa dilunasin kapanpun juga. Let's say, misalnya, pinjamannya ini mentok di 120 hari, terus orang tersebut, Nggak nebus. Nggak nebus. Entah itu ternyata emasnya curian, atau apa, nggak ditebus. Apa yang terjadi itu, Pak? Yang terjadi adalah, pokok dan bunganya akan dikembalikan ke lender kita. Dalam tempoh 120 hari. Pokok plus bunga. Sesuai dengan tenor 120 hari. Ini teman-teman langsung denger, nih. Pokok dan bunga. Dari orang dan bunga. Jadi, kita bisa, bukan kita. Pegadaian kita meng-cover 100% pokok dan bunga. Kenapa? Karena, balik lagi, emas tersebut, itu disimpan di pegadaian kita. Jadi, yang menyimpan emas tersebut, adalah pegadaian swastanya. Termasuk, yang memiliki hak, untuk dijual kembali. Berarti, memang porsinya pegadaiannya, ke dan lain adalah, maksimum 120, dikembalikan, ke dan lain, pokok plus bunga, selama 120 hari. Betul. Setelah itu ya, bisa. Bisa diserah. Bisa lender mau. Betul. Enggak, bukan lender. Pegadaiannya mempunyai hak, untuk menjual kembali. Atau hak untuk lelang, seperti itu. Nah, atau misalnya, yang itu jarang sih, Pak, kejadian. Yang sering kejadian adalah, di 120 hari tenor, maksimum kita itu, si borower ini, belum bisa melunasi, Pak. Mungkin dia masih ada kebutuhan. Tapi mereka, ngomong ke pegadaiannya? Biasanya ngomong, atau kita yang, kayak pegadaian yang kontak mereka. Ini tenornya udah habis nih, mau diperpanjang, atau mau ditebus. Oke. Lain saya misalnya, oke saya perpanjang aja deh lagi. Nah, once itu 120 hari diperpanjang, pun akan di cut off, Pak. Sama pergadaian kita, pokok dan bunganya, dikembalikan ke lender kita, dan ini dianggap, segera pinjaman baru, di upload ke sistem kita. Oke. Begitu. Jadi ada, selama dia masih mau bayar, 120, cut, terus ini lagi, muncul lagi? Muncul lagi sebagai pinjaman baru. Tidak harus lender yang sama, jadi lender yang sudah meminjamkan ini, dikembalikan dulu pokok dan bunganya. Intinya sebenarnya, semua tenor di kita ini, maksimum 120 hari, apapun resiko yang terjadi, itu nggak jadi resiko bagi lender. Karena akan selalu di cut off 120 hari, pokok dan bunganya kembali. Tapi yang menariknya tadi yang saya bilang, karena pegadaian itu adalah quick loan, atau orang nebusnya itu cenderung cepat, jadi rata-rata semuanya itu nggak sampai 120 hari, Pak. Oke. Misalnya ada orang nebusnya di satu minggu, nah itu langsung di-pass through pokok dan bunganya ke lender kita. Oke. Nah, kalau secara bunga, tadi yang Pak Mario mention, kita ngasih bunga itu, pegadaian itu, dan kami ngasih bunga 0,33 persen, ke lender kita, Pak. Per 15 hari kelipatan. 0,33 persen per? 15 hari. 15 hari. Kelipatan 15 hari. Kalau satu bulan mungkin 0,66. 0,66. Kalau 120 hari pas, 2,66. Oke. Gitu. Kalau dilihat secara kasat mata, kita mungkin lebih kecil dari peer-to-peer lending yang bombastik, misalnya ngasih efektif, efektif, berapa puluh persen. Bombastiknya pakai kutip nih, Pak. 20 persen. Tapi efektif, katanya. Gitu. Kalau kita bisa meng-guarantit, kalau semua lunas 120 hari, itu dapatnya 8 persen per N6, Pak. Tapi kenyataannya, lender kita bisa dapat malah cenderung lebih tinggi. Bisa sampai 10-15 persen per N6. Ya, mungkin karena diputer terus. Betul. Tapi gini, karena pelunasannya gini, Pak. Tadi kan saya bilang, ada yang dilunasinnya 7 hari. Berarti dia kena bunga 15 hari dong, Pak. Oh, berarti walaupun saya lender nih, terus hari ini saya kasih dananya, besok dia mau nebus, saya tetap dapat bunga kelipatan 15 hari. Itu banyak kejadian, Pak. Banyak kejadian. Bahkan di lender-lender kita hampir, hampir sedikit sekali yang dapat 8 persen per N6. Rata-rata semua 10-15 persen per N6. Karena gini, logikanya saya punya uang 10 juta. Saya sebar ke beberapa pinjaman agunan emas tersebut. Nah, misalnya ada 10 pinjaman, Pak. Dari 10 ini, ada yang 2 120 hari, ada yang 3 mungkin hanya 90 hari, ada yang 5 15 hari atau 7 hari. 12 hari atau 7 hari lah. Pokoknya dibawa kelipatan itu. Akhirnya kan kalau dihitung rata-rata tertimbang, pasti nggak mungkin 8 persen, Pak. Kayak rumus orang dagang lah. makin cepat dia jualannya, muternya makin cepat, makin untung. Untungnya makin gede. Karena bisa diputer-puter lagi, kan. Nah, itulah kejaibannya dari Danain sebenarnya. Dia bisa, apa ya, pelunasannya bisa dipelunasin kapanpun juga dan tergarantir, terproteksi lah ya dari mitra kita sendiri sih. Dari tadi ngomongin emas nih, Pak. Mungkin bertanya-tanya, emasnya ini dalam bentuk apa nih, Pak? Emas ya emas beneran, bukan emas digital. Emas logam mulia, perhiasan apa? Emas-emas. Emas-emas dan mbak-mbak. Jadi, di kita emasnya itu logam mulia dan perhiasan. Oke. Dan memang itu pergadaian. Underlying-nya pergadaian, Pak. Jadi, bisnis pergadaiannya. Bukan pakai digitalnya. Apakah emasnya bisa diambil sama lender? Enggak. Karena yang yang perjanjian di awal adalah yang menyimpan, terus juga mentaksir dan mempunyai hak untuk menjual kembali atau melalang. Itu adalah mitra kita. Oke. Jadi, si lender ini hanya menerima pokok dan bunganya. Dan mungkin Mbak yang ingin bertanya-tanya nih, sudah terdaftar belum sih? Terdaftar udah. Kita sudah terdaftar di OJK. Dari kapan? Kita itu dari 2018 sudah terdaftar di OJK. Kita lagi proses berizin sekarang. Terus juga kita sudah mendapatkan license ISO 27001, Pak. Gitu. Jadi, untuk standar kelayakan kita, apa ya, untuk standar kelayakan pengguna kita sudah aman lah. Gitu loh. Oke. Terus, prospek terdepannya, Pak? Kita ngomongin peer-to-peer lending secara global. Oke. Prospeknya gimana, Pak? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.